Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan hari ini adalah hari Minggu 21 Juli 2024 Tema Renungan saat teduh kita dengan judul Suka Duka Hidup Daud Kirman Tuhan terambil dalam 2 Samuel fasal 22 Ayat 1 sampai dengan keempat Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya Dan dari cengkeraman Saul Ia berkata Ya Tuhan bukit batuku Kubu pertahananku dan penyelamatku Alaku gunung batuku tempat aku berlindung Perisai tanduk keselamatanku Kota bentengku tempat pelarianku Juru selamatku Engkau yang menyelamatkan aku dari kekerasan Terpujilah Tuhan suruhku Maka aku pun selamat daripada musuhku Mari kita berdoa Bapak yang di dalam sorga biarlah kami belajar dari tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab Di dalam jatuh bangun suka dukanya Dan kami memetik pelajaran yang berharga Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Sekali berdoa amin Kalau sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan Sejahat-jahatnya satu tokoh tertentu yang ada di dalam dunia Pasti ada kebaikannya Dan sebaik-baiknya seseorang tokoh yang ada di dalam dunia ini Termasuk di dalam Alkitab juga ada kelemahan dan kekurangannya Karena kami memahami Bahwa manusia memang tidak ada yang sempurna Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Sedangkan ketidaksempurnaan adalah bagian yang menjadi kehidupan keseharian setiap umat manusia Tambah seperjalanan tema yang kita pelajari adalah suka duka Kita tahu dengan jelas setiap orang punya suka Setiap orang punya duka Setiap orang punya pengalaman sukses Setiap orang punya pengalaman gagap Setiap orang punya pengalaman masa-masa manis Kenangan-kenangan yang indah Tapi setiap orang juga punya sebuah masa-masa di titik-titik yang sulit Titik-titik nadir Di situasi yang terhimpit berada di tempat yang gelap Itu adalah bagian dari kehidupan suka dan duka Tentunya kita akan belajar tentang suka duka kehidupan Daud Sahabat seperjalanan kita tahu dengan jelas Daud adalah manusia biasa Tetapi Daud juga adalah manusia dengan kehebatan-kehebatan yang dimilikinya Baik yang timbul dari dalam dirinya yang menjadi berkat Tuhan buat dia Bagaimana Daud kemudian diangkat menjadi raja untuk menggantikan Saul Ini kehebatan luar biasa Karena yang namanya raja itu adalah pucuk pimpinan tertinggi Orang terbaik dari seluruh rakyat yang ada dipilih sebagai raja Daud pun juga kita tahu dengan jelas Sudah membuktikan keperkasaannya dengan mengalahkan Goliat Tetapi Daud juga adalah manusia biasa Manusia biasa Setiap manusia biasa kalau kita kemudian kategorikan Sewaktu dia dekat dengan Tuhan Mengandalkan Tuhan Taat kepada firman Tuhan Setia bersama dengan Tuhan Maka dia akan tetap menjadi orang Yang dipakai oleh Tuhan Dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Dan tidak hidup dalam sebuah kejatuhan Tetapi Daud pun manusia Di dalam pilihan-pilihan yang diambilnya Kadang Daud kemudian mencari jalannya sendiri Kita tahu dengan jelas Bagaimana Daud jatuh dalam dosa kepada Batsyed dengan Batsyed Istri dari Uria pahlawan Daud sendiri yang diambil menjadi istrinya Dan direncanakan bagaimana kemudian suaminya meninggal di medan peperangan Ini boleh dikatakan tindakan yang sangat jahat Bagaimana mungkin Seorang prajurit yang dipilih yang terbaik Yang membela Daud Justru kemudian direncanakan untuk terbunuh mati Dalam rangka mengambil istrinya Yaitu Batsyed bah Ini sungguh sangat luar biasa Jadi ada tindakan Daud yang luar biasa Mampu mengalahkan Goliat Sementara yang lain takut untuk menghadapinya Tetapi ada tindakan Daud yang sangat buruk Mengambil istri daripada orang yang berjuang Untuk membelanya Yaitu Batsyed bah Istri dari Uria Dari kejatuhan Daud Kita kemudian menemukan banyak aspek-aspek lain Dan itu adalah sisi lemah dari Daud Kunin Daud pun Punya istri yang ketiga Istri yang pertama adalah Mikal Mikal adalah anak Saul Dan kemudian dia setelah Batsyed bah Dia punya istri yang ketiga Yaitu Abigail Abigail adalah saudara perempuan Saudara sepupu sendiri daripada Daud Dalam catatan lain yang tidak tercatat Di dalam Alkitab Ada yang mengatakan Daud itu Sampai punya istri Hampir seratus jumlahnya Sampai seperjalanan Titik lemah laki-laki Memang adalah di wanita Sedangkan titik lemah wanita Mungkin di dalam aspek-aspek yang lain Mungkin di dalam rasa nyaman Rasa terlindungi Sehingga dekat dengan istilah Kemutuhan finansial Yang menjamin hidupnya Sampai seperjalanan Inilah suka duka Daud Bagaimana rumah tangganya Kemudian menjadi masalah Demi masalah Anak sulung Daud Amnon Memperkosa Saudara tirinya itu Tamar Jadi Daud jatuh Di dalam dosa Perjinahan Tetapi anak Daud Yang bernama Amnon Jatuh juga di dalam dosa Yang sama dilakukan Oleh ayahnya sendiri Daud Yaitu perjinahan Dan kemudian dikatakan Anak sulung Daud Amnon Memperkosa saudara tirinya Tamar Lalu kemudian Absalom adalah saudara Kandung Tamar Membunuh Amnon Membunuh anak sulung Daud Lalu kemudian Absalom pun hanya benci kepada ayahnya Daud Lalu kemudian ayahnya daripada Amnon Lalu Absalom melakukan pemberontakan kepada Daud Daud akhirnya diusir dari Yerusalem Lalu kemudian Absalom Menobatkan dirinya Sebagai seorang raja Kita melihat Pada bagian ini Ada satu dosa Daud juga Dimana Tuhan tidak berkenan Karena dia menghitung Melakukan sebuah sensus penduduk Dalam rangka Berapa besar hebatnya dia Semacam menghitung Kebesaran yang dimilikinya Dia melakukan sensus penduduk bukan untuk memperhatikan rakyat Tapi untuk melihat Berapa jumlah rakyat yang mengikuti dia Yang ada di dalam kekuasanya Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Kita melihat Itulah suka duka hidup Daud Dari banyak peristiwa Kalau sahabat seperjalanan membaca di dalam Alkitab Secara teliti Dan rinci Bagian aspek-aspek kehidupan Daud Kita pun bisa pelajari Namun Kalau kita boleh simpulkan Manusia itu Memang memiliki kelemahan Tak kalah dia dekat dengan Tuhan Berjalan bersama dengan Tuhan Tak kalah kepada perintah Tuhan Tidak lirik kiri Tidak lirik kanan Melakukan apa yang seperti menjadi tuntunan Tuhan Maka amanlah hidupnya Bukan berarti bebas dari masalah Tapi amanlah hidupnya Dari perbuatan dosa Amanlah hidupnya Dari perbuatan melawan Tuhan Amanlah hidupnya Daripada perbuatan-perbuatan Yang melanggar hukum-hukum Yang sudah Tuhan tetapkan Tetapi kemudian Sewaktu melenceng Karena satu dan lain alasan Karena hawa nafsu Karena kekuasaan Karena merasa diri baik Maka kemudian diikuti Dengan perbuatan-perbuatan dosa Tak kalah seseorang sudah ada di dalam Pucuk kepemimpinan Tidak ada lagi yang lebih bawah dari dia Tidak ada lagi yang bisa mengancam dia Tidak ada lagi yang kemudian Yang bisa mengatur dia Maka dia bisa menjadi seorang wanak Maka dia bisa bertindak semaunya Mengambil istri orang Merampas harta orang lain Menekan pihak-pihak yang Terpinggirkan Pihak-pihak yang lemah Dimanfaatkan Kemudian tidak heran Kemudian melakukan persekusi Melakukan pembunuhan Dan segala apa yang menjadi pikiran Dan perasaannya di dalam keberdosan Dia bisa melakukan semuanya itu Sahabat seperjalanan Itulah suka-duka kehidupan Daud Dan setiap kita pun punya Suka-duka kehidupan kita masing-masing Kalau kita ingin hidup kita Dan keluarga kita dijaga Dan dilindungi Tuhan Berhati-hatilah Jadikan Tuhan sebagai pemimpinan Jadikan Tuhan sebagai segala-galanya Dalam setiap kehidupan kita Maka amanlah hidup kita Terlindungilah kehidupan kita Dijauhkanlah setiap kita Masing-masing Dari perbuatan-perbuatan buruk Seperti yang dilakukan oleh Daud Kalau Tuhan bisa memakai kita Jagalah hati dan pikiran Agar kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan Mari kita berdoa Bapak Dalam Suga terima kasih Buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari Ambabu berdoa Sahabat seperjalanan yang sakit Tuhan jamah sembuhkan Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa Mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin